Pemirsa aksi demo puluhan mahasiswa yang menuntut pemerintah memperhatikan kondisi pengungsi yang saat ini terompang-amping akibat kehilangan rumah berakhir ricoh. Para mahasiswa menyerang sejumlah anggota dewan karena diduga berupaya melindungi Bupati Luwutara agar tidak menemui pendemo. Kericuan peserta unjuk rasa ini terjadi saat masa menduduki kantor DPRD Luwutara Sulawesi Selatan. Kericuan dipicu sikap arogansi Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Luwutara yang memukul meja di hadapan puluhan pendemo. Para pengunjuk rasa mencoba untuk menyerang anggota DPRD namun petugas berhasil mencuganya hingga tidak menimbulkan korban. Aksi protes ini terjadi lantaran Bupati Luwutara Indah Putri Indriani dianggap tidak maksimal mengatasi bencana banjir di masa tangkap darurat. Hingga kini ribuan rumah Kabupaten Luwutara masih tertutup material lumpur dan kayu. Sementara ribuan pengungsi masih terkatung-katung di tenda pengungsian. Para pendemo menilai pemerintah Luwutara tidak memperhatikan para korban banjir bandang 13 Juli lalu yang membuat 38 korban meninggal dan 10 masih hilang. Kami menduga bahwa ada pun yang terjadi di lapangan sampai hari ini itu tidak dilakukan oleh pemerintah daerah maupun BPD-BPBD Kabupaten Luwutara. Makanya kami hadir ke sini untuk menanyakan apa sumbangsi atau kontribusi daripada pemerintah Kabupaten Luwutara terkait dengan penanganan banjir. Para pendemo berharap Bupati segera mengambil bagian dalam penanganan korban banjir. Dari Kabupaten Luwutara, Sulawesi Selatan, Dasrudin Rubah, INews Leporkan.